Saya Ridan, Ridan Hafid Rizky Priyadna Saya Siddiq Purwam Rahmat Banyak ya Ada ritual surat tarawih Kemudian ada Juga Momen-momen Buka puasa Dan sekarang ada momen yang ditunggu nih Baru saya alami tahun ini Anak saya yang paling besar kan baru Mondok Nah kalau Ramadan itu biasanya kalau pesantara itu pulang Jadi nah itu momen yang ditunggu sekarang mungkin itu Hiburan Hiburan anaknya paling besar Buka sahum bersama dengan keluarga Dan momen Ditikap 10 hari tahir Saat nungguin berbuka puasa Nungguin adaan maghrib Itu momen yang paling ditunggu tentunya saat Ramadan Ngabuguri Biasanya persiapan khidmat untuk beberapa acara Ramadan di komunitas dan di yayasan Ada beberapa kegiatan Sama teman-teman Mabuguri Mabuguri Untuk tahun dulu saya Tahun kemarin Waktu baru pertama-pertama kali ngaji Ya mungkin mengisi Dengan kilawa Ngerin cerama-cerama Mungkin tahun ini harus lebih baik Dari tahun kemarin Buka puasa Buka puasa Kadang di rumah Kadang gak di rumah Seringnya gak di rumah Seringnya di masjid mungkin Dengan istri Dengan anak-anak Dan Kedang-kedang Dan bertua Dan orang tua Seringnya sama Teman kerja Sama teman kantor Atau teman nongkrong Jarang di rumah sih Mungkin semua makanan Saya tidak Ada yang Favoritkan Semua makanan Saya suka Menu favorit Paling goyoboy Balabalah Bulan puasa Momennya Pada saat Itikap sepulat akhir Itu Sering terima Dosa-dosa yang Dulu Sudah pernah Saya lakukan Bulan Ramadan ini Harapannya Bisa Bermanfaat Bisa memberi manfaat Lebih besar lagi Apalagi Ramadan ini Kami di ekspor Dapat beberapa tugas Termasuk untuk Mengumpulkan Iftor Dan juga Mengumpulkan Donasi Untuk kami Salurkan ke Saudara-saudara kami Saudara-saudara kita Yang di Uyghur Saudara-saudara kami Orang warga Uyghur Yang di pengungsian Dan juga Saudara-saudara kami Saudara-saudara kita Orang Surya Palestina Yang juga Ada di pengungsian Apa yang terpikir Ketika melihat ini Suasana berbuka Dengan segala Keterbatasan Gimana perasaannya Ketika Ketika bandingkan dengan Ketika buah kepuasan Di sini Kamu Jadi merasa Bahwa kita itu Sudah diberikan Kenikmatan yang Luar biasa Dari Allah Karena di Belahan dunia yang lain Ada Saudara-saudara kita Yang Berbuka dengan Segala keterbatasan Dan Kondisi yang Tidak kondusif Saya ingin berdoa Agar Umat muslim Di dunia ini Segera Diberikan kemenangan Oleh Allah Agar Dunia ini Tepat Damai Tidak ada lagi Korban-korban Kemanusiaan Khususnya Dalam Korban-korban perang Seperti itu Jika Saya mendapatkan Satu Kesempatan Untuk berdoa Mendoakan Saudara-saudara Kita yang ada Di Belahan dunia lain Yang sedang Mendapatkan Cobaan Agar mereka Diberi kesabaran Dan kemudian Oleh Allah diberi Kemenangan Explore Inspiring A better future